PEMBICARA 1 Satuan lalu lintas Polres Malang menetapkan tersangka atas kejadian laka yang melibatkan kendaraan pick up dengan tiga kendaraan bermotor. Atas kejadian itu polisi mengamankan dan menetapkan sabir pick up warga Ponco Kusumo Kabupaten Malang sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan di lapangan ternyata tidak bermasalah. Kecelakaan ini murni kesalahan sabir karena dalam kondisi cuaca hujan gerinius tersangka lalai dan tidak konsentrasi dalam mengemudi. Sehingga kehilangan kendali dan mobil oleng dengan banting setir ke kanan mengakibatkan menabrak kendaraan yang berlawanan arah. Berdasarkan penyudikan dan keterangan saksi, kecelakaan yang terjadi pada Minggu sore 11 Juni 2023 murni kelalaian sabir. Dalam peristiwa tersebut, empat orang meninggal Junia di tempat kejadian dan satu orang luka parah. Jadi update untuk kejadian laka pada tanggal 11 Juni kemarin, hari Minggu, pukul 15.10. Jadi dari saksi-saksi serta supir sudah kita periksa dan kita dalami, kita lakukan pengembangan. Yang tadinya diduga ada as patah dan lalu mengalami oleng. Setelah kita kembangkan tidak ada as patah ataupun ban yang bermasalah. Murni dari supir yang lalai dan tidak berkonsentrasi dengan cuaca yang hujan, grimis pada saat itu. Kehilangan kendali untuk kendaraannya lalu oleng, banting setir ke kanan. Dan mengakibatkan kendaraan yang berlawanan arah ini menabrak dan meninggal dunia. Bu, untuk pengendara, apa kemudian bu? Dari kendaraan Roda Empat gimana bu? Sudah kita minta keterangan atau bu? Sudah kita minta keterangan dari bukti-bukti yang sudah kita kumpulkan, sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Dengan pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas, dimana dari kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan dan mengakibatkan orang meninggal dunia. Murni dari kelalaiannya yang mengambil jalur dari arah berlawanan dan sehingga hilang, lepas kendali lalu oleng. Tersangka saat ini ditahan di Mapolres, Malang, akibat kelalaiannya sopir pick up dijerat tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan anjaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan.